AFC tolak protes PSSI soal Bahrain vs Indonesia Meneer Timnas Indonesia Sumarji memastikan protes yang dikirim PSSI terkait Wasid Ahmed Alkaf pada laga melawan Bahrain tidak diterima pihak Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Hal itu diungkap Sumarji dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV pada selasa 15 Oktober. Sumarji mengatakan AFC membalas surat protes dari PSSI pada pukul 12 WIB siang ini. Barusan jam 12 siang ini, saya mendapat balasan surat protes yang kita kirimkan dari AFC. AFC menyatakan protes tidak diterima, dan untuk lebih jelasnya kami diminta kirim surat ke FIFA, ucap Sumarji. Sumarji mengatakan pihak PSSI juga sudah melaporkan kontroversi Wasid Ahmed Alkaf pada duel Bahrain vs Indonesia ke pihak FIFA. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah kirim, jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC. Ini agak aneh, ujar Sumarji. Terakhir, berdasarkan penjelasan AFC, Sumarji menyatakan hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain tidak akan berubah. Skor imbang 2-2 antara Bahrain vs Indonesia tidak berubah. Dijawabnya, AFC, bahwa sudah diterima surat protes dari PSSI, dan tidak akan mempengaruhi hasil laga. Untuk berkaitan selanjutnya silakan untuk melaporkan ke FIFA, intinya seperti itu balasan suratnya. Jawaban suratnya seperti itu jam 12 siang ini, jika tak Sumarji. Timnas Indonesia selanjutnya akan melawan Cina pada lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pekan keempat Grup C ini akan berlangsung di Stadion Kingdao Youth Football Academy, selasa 15 Oktober. Indonesia dan Cina sama-sama memburu kemenangan perdana. Dalam tiga laga sebelumnya, Indonesia hanya imbang. Pada saat yang sama, Cina tiga kali menelan kekalahan. Karena itu, Cina jadi juru kunci sementara Grup C. Hasil ini membawa kepercayaan tinggi bagi skuad Garuda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!